Asian Paragames 2022, event olahraga di Fable terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa dampak pandemi COVID-19 memaksa masyarakat berpikir kreatif dan produktif demi bertahan hidup. Seperti warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat yang berhasil menyulap lahan tidur akan menjadi kebun tanaman jagung untuk kesediaan pangan. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama kurang lebih 2 tahun ini berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat. Pemikirannya kreatif sangat dibutuhkan di masa seperti ini agar kebutuhan pokok pangan tetap terjaga. Salah satunya seperti dilakukan warga keurahan Kapuk, Cengkareng bersama Kodim 0503 Jakarta Barat, yakni memanfaatkan lahan tidur seluas 1.400 meter untuk menanam tanaman jagung sebagai ketahanan pangan. Tanaman jagung dipilih selain karena lahan tidur di kawasan ini merupakan lahan kering, proses tanam dan perawatan jagung juga mudah dan tidak membutuhkan banyak air, sehingga nantinya hasil panen bisa dinikmati warga sekitar. Dampaknya sangat baik, bagus, yang mana TNI Angkatan Darat sangat membantu dalam hal penyediaan pupuk beserta benihnya. Dalam rangka melaksanakan program pimpinan Angkatan Darat yang diturunkan kepada kami, Komando Kewilayahan, yaitu dalam rangka melaksanakan ketahanan pangan membantu masyarakat. Rekam kreativitas dan inovasi memang sangat diperlukan untuk menjaga kebutuhan pangan masa sekarang ini, seperti adanya kebun tanaman produktif di antara deretan gedung tinggi Ibu Kota. Dari Jakarta, Yola Dewi Yanti, Abdul Roshid, Aini.